Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Madura United dengan skor akhir 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Madura United dicetak oleh Muhammad Rizky Avrizal di menit 86. Sebelum lebih jauh, kemampuan bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Persija Jakarta mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk bisa menciptakan gol kegawang Madura United. Namun, efektivitas di depan gawang yang dimiliki oleh pemain Persija Jakarta tidak begitu optimal. Contoh nyata, saat Rayhan Hanan, pemain Persija, sudah berhadapan dengan keeper Madura, yaitu Lukas. Tapi Hanan gagal menciptakan sebuah gol. Ya, seperti yang disampaikan oleh Thomas Doll, selesai pertandingan menghadapi Madura, pelatih Persija, teman-teman. Beliau bilang, kalau Persija Jakarta tidak bisa menciptakan sebuah gol, maka bagaimana Persija Jakarta bisa memenangkan pertandingan menghadapi Madura United. Dari sisi taktikal, teman-teman, alot sebenarnya pertandingan ini. Apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta untuk mematikan Madura United? Pemainnya lewat man marking, sebaliknya juga Madura United bagaimana cara mereka mematikan sirkulasi progresi bola yang coba dimainkan oleh pemain Persija Jakarta. Lewat kema man marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Madura United. Dan akhirnya, karena situasi pertandingan pun sulit, hal-hal kecillah yang bisa merubah keadaan. Nah, hal-hal kecil tersebut apa? Ya, dari situasi corner kick. Yang tadinya tidak berbahaya, bola jatuh ke Muhammad Rizky Afresal, mampu ia konversi untuk menciptakan sebuah gol. Nah, pelatih Madura United pun, kalau kita bicara sisi taktikal, teman-teman, mengapresiasi loh apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija Jakarta di atas lapangan. Dikatakan taktik Persija itu bagus, namun memang harus diakui, teman-teman. Di saat taktikal yang dimainkan oleh Persija Jakarta sangat fluent, sangat bisa menciptakan numerical number, superiority di area tengah. Nah, di situ pemain-pemain Persija Jakarta kesulitan untuk bisa memanfaatkan celah yang banyak nih, di area tengah dari Madura United. Nah, bagaimana banyaknya ruang yang didapat oleh pemain Persija Jakarta, langsung kita lihat menggunakan grafis taktikal. Persija Jakarta bersama Coach Samasdol gunakan pola andalan 1-3, 5-2, ataupun 1-3, 4-1, 2. Di belakang ada Andritani, 3-back, Rizki Ridho, Kudela, Ferrari. Kemudian di sini wingback kanan ada Riko Simanjuntak. Di lini tengah ada Gayos, Rizki, didampingi oleh Raihan Hanan. Wingback kiri ada Virja Andika, di depan ada Riomad Sumura dan Gustavo Almeida. Ini di atas kertas, teman-teman. Namun, ketika Persija menguasai bola, pola 1-3, 4-1, 2 ini pun akan berubah menjadi pola 1-3, 5-2. Skemanya, Gayos akan bergerak ke depan. Rizki Fandi sebagai V-4, kemudian Raihan Hanan akan bergerak posisinya seperti ini. Di area depan, meninggalkan Ryo dan Gustavo Almeida. Virja Andika sebagai wingback tentu akan menjaga sisi kelebaran maksimal kiri dari Persija Jakarta. Kemudian di sebelah kanan ada Riko Simanjuntak. Nah, Madura United, seperti yang sudah kita bahas, Madura menerapkan man marking. Skemanya pun menyesuaikan dengan superiority permainan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Di atas kertas, Madura gunakan pola 1-4, 2-3, 1. Nah, namun ketika defending, Madura pun menyesuaikan tadi. Malik akan turun ke belakang, drop, trackback teman-teman, untuk mengantisipasi pergerakan dari Virja Andika. Jadi, seolah-olah Madura pun menggunakan pola 3-back di belakang. Novan Setia Sasongko naik turun, naik turun pada saat pasai taking. Namun, pada pasai defending, Novan Setia Sasongko juga trackback ataupun turun ke bawah. Nah, Ryo Matsumura, Gustavo. Oke, seperti ini skemanya. Nah, untuk posisi Hugo dan Ramzi ini secara beriringan, bergantian, melakukan man marking ke posisi Gayos ataupun Raihan. Kadang Hugo bergerak di posisi Ramzi. Ramzi posisi untuk menutup Raihan Hanan. Itu terus terjadi, teman-teman. Nah, Reski Fandi pun hal selaras seperti apa yang dilakukan oleh Hugo, Samir, dan Ramzi. Yaitu melakukan man marking ke posisi Reski Fandi. Akhirnya apa? Lini tengah dari Persija Jakarta nggak begitu hidup. Akhirnya, pemain-pemain dari Madura United, teman-teman, atau pemain Persija, maksud aku, sering melakukan long pass dari lini belakang ini untuk meletakkan bola ke sisi backline lima pemain belakang Madura United. Nah, Dalberto akan didamping oleh Salim. Seperti ini. Skema defending, Madura. Rido naik, Kudela naik, Ferrari naik. Atau ketika sulit, tiga pemain Persija ini melakukan long pass ke depan dari sektor sayap. Dari sektor tengah, akhirnya pemain Persija Jakarta tidak confidence untuk melewati pertahanan yang dibangun oleh Madura United. Nah, ada skema yang rutin dilakukan oleh Persija Jakarta di beberapa pertandingan yang lalu, direpetisi di pertandingan ini, yaitu menciptakan superiority number di sektor tengah. Di saat Gayos di man marking Hugo, Samir, Raihan Hanan di man marking Ramzi, dan Rivera melakukan man marking ke posisi reskifan di Rio Matsumura ataupun Gustavo Almeida, bergantian untuk drop, turun ke bawah Rio atau Gustavo. Seperti ini. Kita ambil contoh saja. Rio Matsumura. Nah, bergantian. Turun untuk apa? Untuk menciptakan orang keempat di lini tengah. Sehingga, secara jumlah, pemain dari Persija Jakarta akan lebih banyak di area tengah. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ya, akhirnya pemain Persija Jakarta pun memberikan kesempatan passing ke posisi Rio. Namun, Persija Jakarta sudah saat memberikan bola ke posisi Rio, sudah diterima Rio Matsumura ini, kesulitan lagi untuk memprogresikan bola ke depan. Padahal sudah muncul space karena Hugo fokusnya ke Gayos, Ramzi fokusnya ke Raihan. Nah, saat hal tersebut terjadi, pemain Persija Jakarta di daerah Final Thought nggak bisa memanfaatkan situasi yang sudah boncos nih di area tengah dari Madura United. Akhirnya, Madura United pun bisa menyesuaikan apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Kita ambil contoh, Cleberson juga ikut tertarik nih untuk bisa menutup pemain Persija Jakarta yang bergerak ke posisi ini. Contoh, kita ambil lagi Gustavo turun, Cleberson ikut turun. Jadi, walaupun Cleberson ikut turun dengan pola 5 pemain di belakang, jadi tetap meninggalkan 4 pemain. Tidak kurang pemain bertahan dari Madura United. Itu kita bicara fleksibilitas teknikal pada saat menggunakan 5 pemain di belakang. Nah, dengan skema triangle ataupun daiman di lini tengah Persija Jakarta, jika pemain-pemain tengah Persija Jakarta memiliki kemampuan yang prima, ini sangat-sangat berbahaya loh. Nah, skema triangle daiman yang mungkin bisa teman-teman rasuki, bisa langsung cepat nih mengingatnya, wah, hebat loh skema triangle ataupun daiman ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Real Madrid. Real Madrid bersama Ancelotti dari awal musim, teman-teman, itu kerap menggunakan pola diamond, triangle di area tengah. Nah, posisi Gustavo ini ataupun Rio yang drop ke bawah diisi oleh Bingham. Jadi, krusial banget posisi yang menempati area yang kita bahas ini. Nah, untuk kes Rio mencoba melakukannya, namun tidak begitu prima, Gustavo Almeida pun sempat beberapa kali drop turun ke bawah, tidak begitu prima. Nah, tentu ketika kita bicara usaha yang dilakukan oleh Thomas Doll lewat pergerakan Rio Matsumura dan Gustavo Almeida, butuh akhirnya disokong oleh performa yang apik dari Raihan Hanan, Gayos, Reski Vandi. Nah, sayangnya, Reski Vandi, Raihan Hanan pun termasuk Gayos tidak muncul fig performanya saat menghadapi Madura United. Nyata-nyata yang kita bahas di awal tadi, Raihan Hanan ada beberapa kali peluang yang dia dapatkan gagal dikonversi untuk menjadi sebuah peluang. Dan akhirnya, Persija Jakarta, seperti Ritme yang sudah kita bahas, banyak menghasilkan peluang, banyak menghasilkan kesempatan, tidak bisa menciptakan sebuah goal yang bisa merubah keadaan secepat mungkin. Akhirnya, Madura United bisa membalikkan keadaan lewat situasi corner kick. Itulah dia, sepak bola, teman-teman, sulit menciptakan sebuah goal lewat permainan open play, build up 1-2 sentuhan, baik itu Persija dan Madura di pertandingan ini, akhirnya bisa merubah keadaan lewat situasi bola mati. Nah, untuk Madura United, mereka lebih banyak menciptakan on target, 4 on target dan menciptakan 1 goal. Persija Jakarta, tetap mereka lebih banyak menguasai bola, tapi progresi pas ke depan mereka perlu tentunya untuk ditingkatkan lagi, khususnya efektivitas keklinisan di depan gawang. Ya, kalau kita bicara efektivitas di depan gawang bagi Persija Jakarta, dengan mendatangkan Gustavu Almeida, ini kan sebenarnya sebagai imbus untuk Persija Jakarta bisa menciptakan efektivitas yang bagus di depan gawang. Namun, kedatangan Gustavu Almeida pun belum memberikan naluri yang mematikan untuk Persija Jakarta. Aku pun merasa ketika Gustavu Almeida ditandemkan dengan SIMIC lebih memberikan rasa yang menggigit. Itu aku alami ketika menonton pertandingan Persija menghadapi Borneo, ketika Persija menghadapi Madura United ini. Itu kan diaplikasikan oleh Coach Thomas Doll di babak kedua. Dimasukkan SIMIC bertandem dengan Gustavu Almeida. Ya, walaupun akhirnya lagi efektivitas yang dimiliki oleh Persija Jakarta di depan gawang tidak begitu oke. Ya, ada beberapa tangkapan kamera yang ditujukan kepada Coach Thomas Doll. Ya, langka banget sih itu reaksi-reaksi yang ditampilkan oleh Coach Thomas Doll. Sering beberapa kali menarik nafas, kemudian terlihat dari gestur wajahnya yang tidak cukup puas terhadap apa yang ditampilkan oleh pemain Persija di atas lapangan. Nah, itu silakan teman-teman memberikan komentarnya. Dan komentator pun dipertanyakan Persija menghadapi Madura menyoroti apa reaksi yang ditampilkan oleh Thomas Doll. Oke, sampai sini dulu aja. Bye.